Anak tunggal itu, katanya, Semakin kesini, anggota keluarga batih semakin kecil. Bila di era 1960-an Indonesia ada 5,6 anak lahir untuk setiap perempuan, di era 90-an 3 anak, sekarang ada 2,4 anak lahir untuk setiap perempuan. Semakin banyak orang tua mempunyai anak tunggal. Namun, rasanya stereotip buruk tentang anak tunggal belum hilang, dari mulai egois, manja, dan gak bisa bersosialisasi. Apa benar demikian? Bicara stereotip anak tunggal gak bisa gak membicarakan psikolog yang satu ini, G. Stanley Hall, yang hidup di abad ke-20 dan mempengaruhi banyak pemikiran tentang psikologi anak. Hall dengan lantang mengatakan buruk, egois, dan manja. Adalah karakteristik yang melekat dengan anak tunggal. Bahkan kata dia, menjadi anak tunggal adalah penyakit itu sendiri. Paling sering itu, manja sama apa, jadi turutin. Pasti biasanya gitu sih, kalau tentang anak tunggal. Karena kan, dia kan gak ada kakak, gak ada adik, kayak gitu kan. Terus jadinya, ya pasti kalau pengen apa-apa, pasti diturutin dong, kayak gitu kan, dimanja, segala macem. Efeknya itu terasa di waktu aku masih anak-anak. Anak-anak ini maksudnya ketika usia aku di bawah 18 tahun. Jadi, stereotip-stereotip yang ada, yang sering aku dengar, walaupun yang aku tahu terkait anak tunggal, Nah, itu tuh jadi seperti memvalidasi diriku sendiri bahwa aku orangnya seperti itu. Munculnya anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan Hall dan orang-orang pada zaman itu tentang peran perempuan dalam masyarakat. Bagi Hall, perempuan dilahirkan untuk menjadi istri dan ibu. Karena itu, Hall juga menyarankan mata pelajaran seperti sains, sejarah, atau politik tidak diajarkan ke perempuan agar memunculkan intuisi kehibuan perempuan. Dalam suatu esai panjang, dia memuji ibunya yang dianggap bak malaikat di rumahnya, tanpa pamrih mengabdi kepada anak-anak, suami, dan Tuhan. Hall meyakini semua perempuan harus mencontoh ibunya tersebut. Sebenarnya gue ngerasa, stereotype itu muncul ke orang-orang yang mungkin baru pertama kali kenal gitu loh. Jadi kayak ketika dia tahu gue anak tunggal, terus kayak udah punya asumsi, oh, lu gini nih pasti nih, manja nih, gitu. Tapi seiring menilai waktu ya, ketika udah ketemu sama orang-orang semakin dewasa gitu ya, udah mungkin udah tahu lah ya gimana sifatnya segala macamnya, mereka lebih cenderung untuk gak judging dulu sih, lebih kayak tahu dulu nih gimana orangnya, baru nanti mereka menyimpulkan lah, mungkin gitu. Usaha untuk membantah stereotip anak tunggal bermunculan, seiring semakin banyak perempuan yang masuk dunia kerja. Pada 1987, peneliti dari University of Texas at Austin, Tony Falbo, dan Denise Pollitt dari Griffith University meneliti efek menjadi anak tunggal terhadap anak-anak. Hasil risetnya menunjukkan ternyata hubungan yang dimiliki oleh anak tunggal dengan orang tua lebih baik dibandingkan anak yang bersaudara dengan orang tuanya. Falbo dan Pollitt juga menemukan anak tunggal justru lebih unggul dibandingkan teman-teman mereka yang punya saudara. Anak tunggal kemungkinan besar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena sumber finansial orang tua akan tertuju pada mereka. Sedangkan soal sosialisasi, orang yang bukan anak tunggal memandang anak tunggal juga bisa kok bersosialisasi sama seperti anak yang punya saudara. Sementara dari sudut pandang anak tunggal, mereka nggak terlalu ingin untuk bersosialisasi. Ini dikarenakan dua hal, anak tunggal bertumbuh di kalangan yang mayoritas orang tua. Ini membuat mereka lebih menyukai aktivitas yang dewasa. Itu tadi dari sudut pandang anaknya ya. Dari sudut pandang ibu, studi di Denmark menyebutkan perempuan dengan anak tunggal punya skor bahagia lebih tinggi dari perempuan yang memiliki anak lebih dari satu. Jadi, yang masih mikir anak tunggal itu egois dan manja, pikir-pikir lagi deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!